Untuk antusias ya, menurut saya untuk antusias dari masyarakat yang datang ramai-ramai kepada acara WSBK itu ya Itu merupakan suatu kesempatan, itu merupakan tempat yang strategis untuk Indonesia melakukan rekonstruksi dari Pantai Puta dan juga daerah Lombok serta sekitarnya gitu Jadi gak hanya dari sirkuitnya aja yang emang dikembangin, dilakukan infrastruktural yang kompleks dan yang bagus gitu Tapi dari lingkungan sekitar juga perlu kita regulasikan agar tempat itu menjadi indah dan masyarakat pun lebih berminat gitu Dan untuk turis juga lebih nyaman dan masyarakat sekitar untuk membangkitkan UMKM-nya pun harus dapat menyesuaikan dari kultur mereka yang datang kesini Bukan berarti kita menyerahkan kultur kita dan kita melupakan kultur kita Tetapi kita tetap membudayakan kultur kita, memperkenalkan kultur-kultur kita, budaya-budaya kita kepada luar, kepada asing Dengan menyesuaikan juga Jadi ada bentuk-bentuk yang inovatif dan kreatif disitu ketika ada peluang yang bagus Dan itu sangat bagus untuk meningkatkan UMKM masyarakat di sekitar sirkuit Mandalika ketika acara WSBK itu Itu sih yang untuk masalah antusias Masalah harapan ya Harapan saya sih, ya pemerintah gak hanya memperhatikan dari sirkuitnya aja Tapi untuk lingkungan itu sangat perlu banget untuk direkonstruksi Apalagi ketika dua tahun yang lalu atau tiga tahun, bahkan empat tahun yang lalu Itu kan kita ada bencana di lalu Dan itu memiliki kerusakan yang sangat besar dari ekonomi maupun infrastruktur Dan UMKM masyarakat itu sangat berdampak Dari situ, harapan saya pemerintah tetap berdiri dan mempertimbangkan Apa saja yang akan dibangun dan apa aja yang akan dikembang Karena ini lupa akan salah satu kesempatan yang bagus Dan bisa memancing kembali turis-turis yang sudah selama tidak datang di Indonesia Karena bencana-bencana yang ada di Indonesia Apalagi seperti itu sih, terima kasih Terima kasih